Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita belajar mengenai teori keputusan atau analisis keputusan Pada materi sebelumnya itu kita menitikberatkan pada pengambilan keputusan Dengan mengetahui konsekuensi tiap alternatif keputusannya Dengan tingkat kepastian yang masuk akal Nah kondisi pengambilan keputusan seperti ini Memampukan kita untuk merumuskan suatu model matematika yang sangat berguna Misalnya pada pemrograman linier Akan tetapi beberapa keputusan seringkali itu dibuat dalam kondisi ketidakpastian Misalnya dalam suatu industri manufaktur yang akan meluncurkan produk baru ke pasar Misalnya reaksi apa yang muncul dalam pelanggan potensial Sorry pelanggan potensial gitu ini harusnya pelanggan ya Pelanggan potensial Oke Pelanggan potensial gitu ya Nah berapa banyak yang seharusnya diproduksi oleh perusahaan tersebut Apakah seharusnya perlu dilakukan uji pasar di daerah tertentu Sebelum didistribusikan ke semua daerah Berapa banyak gitu perusahaan harus beriklan supaya produk barunya ini Sukses gitu di pasaran Nah hal-hal yang tadi disebutkan ini Itu merupakan contoh pengambilan keputusan dengan tingkat kepastian yang tinggi gitu Tingkat ketidakpastian yang tinggi Untuk itu analisis keputusan itu dirancang Atau pengambilan keputusan itu dirancang Nah pengambilan keputusan memberikan suatu kerangka kerja Metodologi untuk pengambilan keputusan yang rasional Pada saat tingkat perolehannya yang tidak pasti Pada umumnya Dalam pengambilan keputusan ini Apakah melakukan pengambilan keputusan yang diperlukan dengan segera Atau melakukan pengujian terlebih dahulu Dengan tujuan mengurangi tingkat ketidakpastian yang diperoleh Misalnya tadi pengujian produk baru gitu Yang akan diluncurkan ke pasar Dengan tujuan untuk mengetahui reaksi konsumen Sebelum dilakukan pengambilan keputusan gitu kan Mengenai tingkat kebijakan produksi Apakah akan diproduksi dengan skala yang penuh Atau justru tidak terlalu banyak diproduksinya gitu Dan pemasarannya itu seperti apa Pengujian ini selanjutnya disebut sebagai eksperimen Nah dalam pembuatan keputusan Itu yang rasional Proses penyelesaiannya itu Dan pembuatan keputusan yang rasional itu Prosedurnya adalah sebagai berikut Yang pertama adalah menyatakan masalahnya Masalahnya kalau yang tadi Contoh yang tadi Dalam suatu perusahaan ingin memproduksi produk baru Berarti kan masalahnya itu ya Dia perusahaan itu ingin memproduksi produk baru Nah diagnosisi masalahnya itu apa Tadi diagnosis masalahnya Reaksi apa yang muncul dari pelanggannya Apakah perusahaan tersebut harus memproduksi banyak Langsung banyak gitu Atau harus seperti apa gitu Nah mencari kemungkinan penyebab masalahnya Tadi berapa banyak perusahaan itu harus beriklan Biar produknya itu laku gitu kan Apakah harus didistribusikan ke semua daerah Agar produknya bisa dimiliki oleh semua masyarakat Di daerah-daerah gitu kan Seperti itu Nah menurunkan alternatif penyelesaian Jadi tadi setelah ada beberapa kemungkinan penyelesaian Nah dipilih alternatif-alternatif penyelesaian Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Dipilih mana yang masuk akal gitu kan Kemudian baru setelah memilih beberapa alternatif penyelesaian Baru kita memilih alternatif penyelesaian yang terbaik Nanti akan ketemu bagaimana solusi dari permasalahan tersebut Kemudian jenis keadaan pengambilan keputusan Yang pertama pengambilan keputusan dalam keadaan pasti Ya sudah pasti gitu ya Yang kedua adalah pengambilan keputusan keadaan beresiko Nanti akan kita bahas lebih lanjut disini Kemudian pengambilan keputusan dengan keadaan yang tidak pasti Nah itu seperti apa keadaan tidak pastinya Kemudian yang keempat adalah pengambilan keputusan dalam keadaan konflik Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut ya Oke yang pertama dalam analisis keputusan Pengambilan keputusan dalam suasana curtainly Atau suasana yang serba pasti Itu apabila semua informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan Diketahui secara sempurna dan tidak berubah-ubah gitu Jadi sudah pasti nih misalnya punya masalah apa gitu Nah itu alternatif solusinya itu sudah pasti Dia tidak akan berubah-ubah Maka ini disebut sebagai pengambilan keputusan dalam suasana yang serba pasti Atau curtainly gitu ya Nah yang kedua ada yang namanya pengambilan keputusan dalam suasana uncertainly Atau suasana yang tidak pasti Misalnya jika seluruh peristiwa yang mungkin diketahui Tetapi tanpa mengetahui probabilitasnya masing-masing Gitu Nah pengambilan keputusan dalam suasana yang tidak pasti ini Oh ini tadi ya lanjut Itu nanti akan kita bahas dalam materi ini Jadi terdapat banyak banget cara untuk menyelesaikan Masalah untuk pengambilan keputusan yang suasananya tidak pasti Gitu ya Nah dalam analisis keputusan juga ada yang namanya pengambilan keputusan dalam suasana yang risk Atau beresiko Yaitu apabila informasi sempurna itu tidak tersedia Tetapi seluruh peristiwa yang akan terjadi beserta probabilitasnya itu diketahui Jadi kita sudah tahu peluang-peluang dalam menyelesaikan masalah tersebut Yang keempat pengambilan keputusan dalam suasana konflik itu maksudnya adalah jika keputusan dua atau lebih pengambilan keputusan berada dalam persaingan gitu Jadi ada masalah diselesaikan itu ternyata terdapat banyak solusi dan solusinya itu bersaing gitu loh Jadi dengan kata lain satu pihak mengambil keputusan tidak hanya memikirkan tindakannya sendiri tetapi juga pada tindakan yang dilakukan pesaingnya gitu Jadi kita pengambilan keputusan itu dalam suasana yang konflik gitu ya Nah tadi ini yang saya bilang pengambilan keputusan dalam suasana yang uncertainly Yang tidak pasti tanpa probabilitas tanpa peluang gitu Nah pada kriteria maksimin yang ditemukan oleh Abraham Mould ini Itu dia memilih keputusan yang mencerminkan nilai maksimum dari hasil yang minimum Itu maksudnya apa sih? Jadi pembuat keputusan akan selalu memilih kemungkinan dengan keadaan yang memiliki nilai putusan minimum Dan kemudian secara rasional memilih alternatif keputusan yang menghasilkan nilai keputusan yang maksimum Jadi kita pilih dulu dari masing-masing alternatif solusi itu nilai minimumnya Kemudian dari alternatif solusi yang nilainya minimum kita pilih yang paling maksimum Itu adalah yang menjadi solusi pada kriteria maksimin Gitu ya Jadi contohnya misalnya gini Dalam matrix pay off hasil investasi Ada alternatif investasi itu Yaitu saham, tanah, dan tabungannya Nah prospek ekonominya Ada prospek ekonomi cerah, sedang, dan lesu Nah untuk kita mencari solusi menggunakan kriteria maksimum Maka kita memilih nilai dari masing-masing alternatif investasi itu yang nilainya adalah paling minimum Berarti kita lihat disini dari saham nilai yang paling minimum adalah apa? Cerah, sedang, atau lesu Ternyata yang paling minimum adalah yang lesu Maka kemungkinan terburuknya Karena minimum ya Kemungkinan terburuknya adalah kita pilih disini minus 4 untuk saham Nah yang untuk tanah Kemungkinan terburuknya Atau yang paling minimum diantara cerah, sedang, dan lesu untuk tanah adalah 1 Maka disini nilainya adalah 1 Dan untuk tabungan nilai yang paling minimum dari semua ini Cerah, sedang, dan lesu adalah semuanya memenuhi gitu ya Maka ini li 5 Nah kalau sudah seperti ini Maka kemungkinan terburuk Atau pemilihan alternatif terburuk dari kriteria maksimin ini Adalah kita lihat yang paling maksimum Yaitu adalah 5 Sehingga kalau kita lihat disini Maka solusinya adalah Kita memilih hasil investasi yaitu berupa tabungan Yang memiliki prospek ekonomi yang paling baik Jadi solusinya adalah tabungan Namun disini kelemahan dari kriteria maksimin adalah tidak memanfaatkan seluruh informasi yang tersedia Yang merupakan ciri pengambilan keputusan yang modern Gitu ya Kemudian untuk kriteria maksimex ini Ini kebalikan dari yang namanya kriteria maksimin gitu Dalam kriteria maksimex ini Untuk memilih alternatif yang merupakan nilai maksimum dari pay off yang maksimum Nah kebalikan ya dari tadi di dalam maksimin Jadi kalau maksimex itu berarti kita cari nilai maksimum dari masing-masing alternatif solusinya Kemudian kita pilih lagi yang paling maksimum dari alternatif solusi yang tadi sudah kita pilih Oke berarti kita lihat disini contohnya sama seperti tadi Berarti keputusan yang terbaiknya adalah kita lihat yang paling maksimum dari alternatif investasinya Untuk yang saham nilai maksimumnya adalah 10 ya Maka disini nilainya adalah 10 gitu Untuk tanah nilai maksimumnya adalah 8 Sorry saya ganti dulu Oke ini 8 maka disini adalah nilai terbaiknya adalah 8 Gitu Oke untuk tabungan nilai maksimumnya adalah 5 semua ya Jadi ini nilai terbaiknya adalah 5 Maka nilai terbaik dari masing-masing alternatif investasi ini Cari nilai yang paling maksimum Nilai yang paling maksimum adalah 10 Sehingga solusinya adalah saham Yang memberikan hasil investasi yang paling maksimum Gitu ya Nah namun disini apa sih kelemahan dari solusi Maximex ini Kelemahannya adalah masih mengambilkan banyak informasi yang tersedia gitu Sebagai ciri pengambilan keputusan modern Sangat cocok bagi investor yang risk taker Jadi solusi ini Kriteria Maximex ini sangat cocok untuk investor yang risk taker gitu ya Kemudian kriteria yang ketiga Pengambilan keputusan itu adalah yang namanya kriteria minimax regret Nah ini atau disebut juga sebagai kriteria penyesalan yang ditemukan oleh SAFAC Gitu ya Di kriteria ini dimaksudkan untuk menghindari penyesalan yang timbul gitu Setelah memilih alternatif keputusan yang meminimumkan maksimum Atau penyesalan atau keputusan yang menghindari kekecewaan terbesar Caranya dengan apa? Yaitu dengan rumus Jumlah regret atau opportunity lossnya itu sama dengan pay of maksimum Dikurangi dengan pay of alt untuk peristiwa tersebut Jadi pay of maksimum dikurangi pay of alternatif untuk peristiwa tersebut gitu ya Nah Kita pakai contoh yang tadi aja Oke untuk kriteria minimax regret ini Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah Kita menentukan nilai opportunity loss yang terbesar dari masing-masing alternatif Jadi kita melihat nilai prospek ekonomi dari masing-masing cerah sedang dan lesu ini Mana nilai yang paling besar Oke untuk yang cerah nilai yang paling besar adalah 10 gitu ya Untuk yang sedang adalah nilai yang paling besar 6,5 Dan untuk yang prospek ekonomi lesu nilai yang paling besar adalah 5 Maka selanjutnya adalah kita membuat tabel lagi Kita membuat tabel lagi Yang isinya adalah pay of maksnya Itu kita kurangi dengan pay of alternatif untuk peristiwa tersebut Jadi kita buat lagi disini ada saham Tanah Tabungan Gitu ya Kemudian ada cerah Sedang Dan Lesu Nah berarti kita kurangkan nilai saham Kita kurangi nilai yang paling maksimum di cerah Berarti kan 10 dikurangin 10 gitu ya Maka Terus saya tulis disini adalah 10 Kurangin 10 adalah 0 Gitu ya Nah untuk yang tanah berarti tinggal 10 dikurangin 8 sama dengan 2 Kemudian untuk yang tabungan berarti tinggal 10 dikurangin 5 Oke 10 dikurangin 5 adalah 5 gitu ya Oke untuk yang sedang berarti nilai maksimumnya untuk yang sedang adalah 6,5 Berarti untuk saham tinggal 6,5 dikurangin 6,5 adalah 0 Gitu ya Untuk tanah berarti tinggal 6,5 dikurangin 6 itu adalah 0,5 Dan untuk tabungan berarti tinggal 6,5 dikurangin 5 yaitu 1,5 Oke Kemudian Untuk yang lesu Oke ini ketutup ya Oke untuk yang lesu berarti nilai maksimumnya adalah 5 Maka Tinggal 5 Nilai yang paling besarnya 5 di lesu dikurang minus 4 Gitu ya Maka hasilnya adalah 9 Untuk yang tanah berarti 5 dikurangin 1 hasilnya adalah 4 Kemudian untuk yang tabungan berarti 5 dikurangin 5 hasilnya adalah 0 Nah kemudian dari tabel baru yang sudah kita peroleh ini Kita cari nilai yang paling maksimumnya Jadi saham 0,09 Tanah 2 0,54 Tabungan 5 1,50 Mana nilai yang paling maksimum dari masing-masing saham tanah dan bangunan Nah nilai yang paling maksimum untuk saham adalah 9 gitu kan Maka disini adalah kita tulisnya maksimum regret Gitu ya Nah untuk yang ini saham nilai maksimumnya adalah 9 Untuk yang tanah nilai maksimumnya adalah 4 Gitu ya Maka disini kita tuliskan 4 Dan untuk tabungan nilai maksimumnya adalah dari 5 1,5 dan 0 Nilai maksimumnya adalah 5 Maka disini kita tulis 5 Oke Nah karena ini namanya adalah kriteria minimax regret Maka kita cari nilai yang paling minimum Dari maksimum regretnya itu Ternyata nilai paling minimumnya adalah 4 Berarti kesimpulan dalam regret maksimum adalah Solusinya yang didapatkan yaitu tanah gitu ya Kemudian kriteria selanjutnya adalah kriteria hurwik atau kompromi antara maksimex dan maksimim Ini ditemukan oleh yang namanya yang Leonid Hurwik makanya namanya adalah kriteria hurwik gitu ya Nah kriteria ini menunjukkan suatu perpaduan antara kriteria maksimin dengan kriteria maksimex gitu Namun pada kenyataannya pengambilan keputusan yang jarang sangat pesimistik Ataupun sangat optimistik gitu kan Pengambilan keputusan yang tepat biasanya memperlihatkan suatu campuran antara pesimistik dan optimistik Jadi kita mempertimbangkan keputusan yang memperlihatkan pesimistik dan optimistik gitu ya Nah biasanya koefisien optimistik itu kita misalkan dengan A Dengan A nya itu diantara 0 dan 1 Jadi dia koefisien optimistik itu rentangnya diantara 0 sampai dengan 1 Jadi kalau A nya itu sama dengan 1 maka itu disebut sebagai optimist total atau maksimex Sedangkan kalau A nya itu sama dengan 0 itu disebut sebagai sangat pesimis atau optimistiknya itu sama dengan 0 Sehingga ini disebut sebagai maksimin gitu Atau A nya itu disebut sebagai optimist maka 1 dikurangin A itu disebut sebagai pesimist Gitu ya Sebagai contoh seperti ini Jadi kita pakai contoh yang sama ya Maka selanjutnya Oke sebelum saya mulai mencari Kita harus tahu dulu rumus dalam kriteria Hurwik ini Rumusnya Itu adalah UR Sama dengan hasil Maksimum gitu ya Dikali dengan Dikali itu titik aja ya Dikali dengan Alfanya Nilai A Gitu ya Kemudian ditambah dengan hasil dari minimumnya Dikali dengan 1 dikurangin A Atau hasil maksimum dari masing-masing alternatif solusinya itu Kita kalikan dengan koefisien optimist Kita tambah dengan hasil minimum dari masing-masing alternatif solusinya itu Kita kalikan dengan koefisien pesimis atau 1 dikurangin A Gitu ya Itu rumusnya Oke Kemudian coba kita kerjakan Misalkan Untuk pesimis itu koefisiennya adalah 60% Atau sekitar 0,6 Maka Untuk pesimisnya berarti kan 1 dikurangin A Berarti 1 dikurangin 0,6 Maka hasilnya adalah 0,4 Jadi koefisien untuk optimisnya adalah 0,6 Dan koefisien untuk pesimisnya adalah 0,4 Maka kita cari lagi Untuk masing-masing Saham Tabungan Eh tanah dulu ya Tanah Kemudian tabungan Oke Berarti untuk yang kolom itu adalah State of nature Jadi ada Sini A nya A nya adalah 0,6 Kemudian ada yang namanya Nilai Satu dikurangin A 0,4 Gitu ya Nah Untuk Yang sahamnya dulu Nilai maksimumnya adalah Sepuluh Gitu kan Berarti disini kita tulis Sepuluh Dikali 0,6 Gitu Kemudian koefisien dari pesimis Itu kan 0,4 Berarti kita lihat hasil minimum Dari sahamnya Itu adalah minus Empat Maka disini kita tulis minus empat Dikali dengan 0,4 Berarti hasilnya tinggal Kita tulis disini adalah Ur nya Yaitu 10 Dikali 0,6 Itu adalah 6 Ya kan Kita pakai rumus yang ini Baru kita tambahkan dengan hasil minimumnya Dikali dengan koefisien Pesimisnya Berarti 10 kali 0,6 Itu adalah 6 ya Ini sama dengan 6 Sama dengan 6 Gitu ya Nah yang ini Ini adalah sama dengan Minus 1,6 Nah ini kita jumlahkan Jadi 6 Ditambah 1,6 Maka hasilnya disini adalah 4,4 Itu untuk ur nya Saya pindahkan dulu Ur Gitu ya Nah untuk tanah Sama Untuk tanah Kita lihat nilai maksimum Untuk tanah Perspek ekonominya Nilai maksimumnya adalah 8 Maka disini kita cari 8 Kita tulis 8 Dikali 0,6 Maka hasilnya adalah 4,8 Gitu ya Nah untuk yang nilai minimum Dari tanah Itu adalah Ini yang di lesu Berarti 1 dikali 0,4 Adalah 0,4 Berarti 4,8 Ditambah 0,4 Hasilnya adalah 5,2 Gitu ya Nah untuk tabungan juga Seperti itu Nilai maksimumnya Berarti kan 5 Semua ya Berarti 5 Dikali 0,6 Hasilnya adalah 3 Dan nilai minimumnya Juga 5 Gitu kan Berarti 5 kali 0,4 Hasilnya adalah 2 Berarti ini ketika Dijumlahkan nilainya Adalah 5 Nah setelah itu Baru nih Kita cari Nilai Yang Paling Apa Yang paling maksimum Untuk nilai UR nya Jadi kalau kita udah ketemu nilai UR nya Baru kita cari nilai maksimum Dari nilai UR nya Ternyata nilai maksimumnya adalah 5,2 Berarti Solusinya Yang dipilih adalah Tanah Yang memberikan Hasil investasi Yang paling Baik Gitu ya Nah Nah cuman Cuman di dalam Kriteria Ini Kriteria Hurwik ini Terdapat kelemahan Kelemahannya apa Yaitu yang pertama adalah Sulit untuk menentukan nilai Koefisien A yang tepat Jadi Sulit untuk menemukan Koefisien optimis yang tepat Gitu Disini kan kita pakenya 0,6 Gitu ya Nah kemudian Mengabaikan beberapa informasi Yang tersedia Contohnya Prospek ekonomi sedangnya itu Diabaikan Jadi kita cuman pakai Prospek ekonomi yang sedang itu Untuk yang ditabungkan kan Karena nilainya sama semua Yaitu 5 Gitu Sedangkan untuk yang saham dan tanah Itu Kita abaikan Karena dia Tidak maksimum Dia juga Tidak minimum Gitu ya Itu Itu adalah Penyelesaian untuk Kriteria Hurwik Nah Ada lagi yang namanya Kriteria La Palace Yaitu Bobotnya Yang Sama Atau Equal Likelyhood Gitu ya Ini Dimaksudkan Memberikan Bobot yang sama Untuk setiap Kondisi Dasarnya Maksudnya apa sih Jadi La Palace Ini Menginterprestasikan Kondisi Ketidakpastian Untuk Sebagai Sebagian Setara Dengan Menganggap Bahwa Seluruh Kejadian Atau Keadaan Memiliki Kesempatan Yang sama Untuk Terjadinya Atau Equal Likelyhood Jadi kita Memisalkan Semua alternatif Solusi Itu memiliki Peluang Yang sama Jadi Kita Tinggal Tinggal Membaginya Membagi penentuan Probabilitas Kemunculannya Itu dengan 100 Per N Jadi ini Saya tambahkan New slide Gitu Jadi Langkah yang pertama Langkah-langkahnya Yang pertama Itu adalah Kita penentuan Probabilitas Kemunculan Dengan cara Apa? Dengan cara PSJ Ini sama Dengan 100 Di bagian Jadi kita Membaginya Sama rata Setiap Alternatif Solusinya Yang kedua Adalah Kita menentukan Penentuan Nilai Harapan Atau Expected Value Masing-masing Alternatif Keputusannya Atau Alternatif Solusinya Jadi Nilai harapan Dari masing-masingnya Itu Saya misalkan Dengan E KI Itu adalah Sigma dari J Sama dengan 1 Sampai dengan N Dari PSJ Saya kalikan Dengan HJ Gitu ya Ini rumusnya Yang ketiga Langkah-langkah Yang ketiga Yaitu Kita pemilihan Alternatif Keputusan Terbaik Keputusan terbaik Kita pilih Pilihan itu Dapat berubah Jadi EKJ Penentuan Nilai harapan Itu dapat berubah Maksimum Atau Minimum Tergantung Pada nilai Yang dinyatakan Dalam HIJ Jika HIJ Menyatakan Laba Atau Kenaikan Pasar Kenaikan Pangsa Pasar Atau Sebagainya Maka EKJ Itu adalah Maksimum Nah Sebaliknya Jika HIJ Menyatakan Biaya Atau Waktu Dan lain Sebagainya Maka Kita pilih EKI Itu sebagai Minimum Jadi tergantung Nanti Di soalnya Itu Mintanya HIJ Itu sebagai Apa Menyatakan Labakah Atau Menyatakan Biayakah Atau Waktukah Dan lain Sebagainya Nah Coba kita Lihat disini Kalau kita Lihat disini Ini contohnya Adalah Ingin Mencari Hasil Investasi Yang Terbaik Gitu kan Berarti Nanti HIJ Nya Adalah Yang Maksimum Gitu kan Karena kita Pengen Dia Menghasilkan Investasi Yang paling Baik Yang paling Banyak Gitu kan Nah Berarti Kita Langkahnya Yang pertama Adalah Penentuan Tadi Penentuan Probabilitas Kemunculan Jadi Probabilitas Kemunculan Ini ada Cerah Sedang Dan Lesu Berarti kan Ada 3 Kemunculan Maka Probabilitasnya Itu sama Yaitu 1 per 3 Gitu ya Disini Saya tulis Probabilitas Probabilitas Itu sama Dengan 100 Dibagi Nnya 3 Cerah Sedang Lesu Berarti Dibagi 3 Sama Dengan Sekitar 33 33 Ya Berarti Atau Sama Dengan Ini Probabilitasnya Itu adalah 1 Per 3 Probabilitas Peluangnya Peluang Kemunculannya Bisa sedang Bisa cerah Bisa lesu Maka 1 per 3 Gitu Kemudian Ini kan Persennya Maka bisa Tulis juga Saya tulis 1 per 3 Oke Kemudian Penentuan Nilai Harapannya Jadi Kita harus Mencari Yang namanya E K I Gitu Dengan Cara apa Dengan Cara Ini Pakai Rumus Yang Ini PSJ Dikali HJ Berarti Setiap Kemunculannya Setiap Nilai Harapan Dari Masing-masing Saham Tanah Dan Tabungan Itu Kita Kalikan Dengan Sepertiga Baru Kita Jumlahkan Gitu Kan Karena Sigma Sigma Dari PSJ Dikali HJ Berarti Disini Saya Tulis Menjadi Disini E K I Berarti Kan Gini Ya 10 Dikali Kemunculannya Probabilitasnya Kan Sepertiga Baru Ditambahkan Dengan 6,5 Dikali Sepertiga Ditambahkan Dengan Minus 4 Dikali Sepertiga Hitung Untuk Berapa Ternyata Setelah Dihitung Kalau tidak Salah Hasilnya Adalah 4,17 Begitu Juga Untuk Tanah Berarti Tinggal 8 Kita Kalikan Dengan Kemunculan Probabilitasnya Sepertiga Ditambah 6 Dikali Sepertiga Ditambah 1 Kali Sepertiga Maka Hasilnya Adalah 5 Kemungkinan Untuk Tabungan Juga Berarti 5 Kali Sepertiga Ditambah 5 Kali Sepertiga Ditambah 5 Kali Satu Per Tiga Hasilnya Juga Lima Nah Kemudian Karena Yang diminta Langkah Ketiga Kan Tadi Ini Pemilihan Alternatif Keputusan Terbaik Tadi Kalau Yang diminta Adalah Biaya Berarti Pilihnya Minimum Biaya Waktu Minimum Tapi Kalau Dimintanya Adalah Misalnya Tadi Laba Gitu Ya Kenaikan Pangsa Pasar Atau Seperti Ini Misalnya Hasil Investasinya Berarti Kan Yang dipilih Adalah Yang Maksimum Makan Nilai Maksimum Dari EKI Adalah Ini 5 Yang Ini Juga 5 Maka Ada Dua Nilai Maksimum Maka Solusinya Yang dipilih Agar Hasil Investasinya Maksimum Yaitu Tanah Atau Tabungan Yang dipilih Gitu Itu Yang akan Memberikan Hasil Investasi Yang Besar Gitu Jadi Pemilihan Keputusan Pada Kriteria La Palas Ini Tergantung Pada Kepribadian Dan Filosofi Pengambilan Keputusan Dari Masing-masing Orang Tersebut Gitu Ya Oke Jadi Kalau Saya Ringkas Tadi Kriteria Untuk Maksimin Itu Memberikan Keputusan Kita Memilih Tabungan Sebagai Hasil Investasi Yang Terbesar Sedangkan Untuk Maximex Itu Adalah Saham Regret Atau Minimex Itu Adalah Tanah Gitu Ya Terus Kemudian Kriteria Ruix Dengan Koefisien A Itu Adalah 0,6 Maka Itu Kita Pilihnya Keputusan Investasi Yang Terbaik Adalah Tanah Dan Untuk Kriteria La Palas Itu Adalah Tanah Atau Tabungan Jadi Untuk Setiap Masing-masing Kriteria Akan Menunjukkan Keputusan Yang Berbeda Beda Itu Kenapa Ini Disebut Sebagai Ini Nih Nih Pengambilan Keputusan Dalam Suasana Yang Uncertainly Atau Tidak Pasti Gitu Jadi Ada Lima Kriteria Dalam Menentukan Pengambilan Keputusan Dalam Suasana Uncertainly Yang Tidak Pasti Seperti Itu Oke Cukup Sekian Penjelasan Dari Saya Mengenai Teori Keputusan Atau Analisis Keputusan Semoga Bermanfaat Untuk Kalian Assalamualaikum Wb Berkatu